Intro Oke ketemu lagi dengan saya Samuel dari Sinerja Akustik Hari ini kita sedang supervisi proyek kami di GBI Basilea di Serpong Nah seperti yang kalian lihat kita sedang melakukan proses finishing plafon dan juga dinding Dimana kita sudah memberikan rekomendasi berupa treatment dinding dan plafon yang sesuai dengan target akustik yang kita lakukan Nah cuman disini mungkin kita masih lihat ada banyak yang belum selesai contohnya lantai kita belum pasang karpet gitu ya Terus panggung juga kita belum melakukan apapun jadi kita belum bisa mengukur apapun sekarang Dan progres kita sekarang hanya untuk memastikan kontraktor itu melakukan rekomendasi sesuai yang kami berikan Dan setelah itu nanti kita baru akan melakukan pengukuran mungkin setelah semuanya beres Segala material yang kami rekomendasikan terpasang baru kita bisa melakukan pengukuran Dan kita akan bandingkan dengan prediksi dan simulasi yang kami lakukan di awal Dan hopefully moga-moga hasilnya pun bisa sama dan kurang lebih gak akan berbeda Mungkin sama gak mungkin ya Cuman kurang lebih kita relatif sama gitu Karena itulah tujuannya prediksi di awal supaya kita bisa membandingkan dengan hasil akhirnya Oke guys stay tune bersama dengan kami ya Oke ada pertanyaan yang bertanya sama kami Apa sih target yang kami kejar dalam mendesain akustik sebuah auditorium Jawabannya adalah yang pertama kita harus tahu dulu kebutuhan dan aplikasinya apa Karena setiap auditorium itu berbeda-beda Ada yang ingin digunakan untuk natural sounding Contohnya orkestra, concert hall gitu yang tidak menggunakan speaker Atau ada juga ruangan auditorium yang digunakan untuk menggunakan speaker system Karena itu targetnya pun berbeda Nah paling dasar adalah yang digunakan untuk speaker system Kita memerlukan ruangan yang tidak terlalu memantul Malah cenderungnya juga lebih menyerap dengan frekuensi yang cukup rata Dari frekuensi rendah sampai tinggi Nah mungkin kalau kita bikin suara itu tidak memantul mudah ya Pasang busa atau predator wall gitu gampang gitu Tapi yang sulit adalah membuat penyerapannya itu merata dari frekuensi rendah sampai tinggi Nah itu yang kami hitung baik-baik sejak awal Menggunakan software juga prediksi dan kalkulasi Sehingga kami berusaha mengejar penyerapan yang linear dari frekuensi rendah tinggi Sehingga penggunaan speaker pun nanti bisa mudah di tuningnya Jadi itu salah satu target kami dalam mendesain auditorium ini di GBI Brasilea Karena mereka menggunakan speaker system yang cukup powerful Mungkin juga menggunakan sistem subwoofer yang banyak Jadi kita berusaha mendapatkan frekuensi respon yang cukup rata Dari penggunaan ke sini Namun tantangan yang terbesar di ruangan ini adalah bentuk yang cukup cekung ya Seperti melengkung gitu Dan ini sangat bermasalah secara akustik Karena selayaknya cahaya yang dipantulkan ke kaca cermin yang seperti ini Pastinya akan memusat di sana di tengah Seperti pun suara Jadi kita berusaha membreak atau menghancurkan pantulannya itu Supaya tidak terpusat di tengah dengan berbagai treatment dan berbagai teknik yang kami gunakan Dan kita akan lihat sama-sama hasilnya nanti dengan pengukuran Dan kami akan melakukan pengukuran di beberapa titik Bukan juman sedikit saja Untuk memastikan bahwa setiap titik itu kurang lebih akan relatifnya sama Jadi itulah guys target dalam mendesain auditorium Semoga bermanfaat Thank you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!